Intro Sahabat foto, kita bertemu kembali dalam materi food photography episode kedua Melanjutkan episode pertama yang membahas peran komposisi dalam foto makanan Komposisi ada di poin kelima ketika itu Sekarang kita masuk ke poin ke enam yaitu food styling Jika komposisi membantu menambah daya tarik mata untuk melihat pada foto Food photography juga sangat membutuhkan penataan gaya atau food styling Sebagai contoh, faktanya kita tidak makan hidangan sarapan dengan taburan serpihan kelapa Dijilabu dan potongan hati yang tersampir elegan di samping roti panggang Tetapi untuk kepentingan foto, menggunakan pilihan gaya seperti itu akan membantu menarik inat orang yang melihatnya Berikut adalah teknik styling yang perlu diingat Yang pertama, pilih piring, mangkuk atau piring saji yang terbaik Jangan takut untuk mencoba opsi yang tidak biasa seperti piring kayu, talonan marmer, atau mangkuk batu Dan lihat bagaimana mereka bisa dimanfaatkan untuk foto kita Untuk semua aksesori tersebut, tidak perlu berbelanja dengan barang mahal Banyak penak penik saji unik yang dapat ditemukan di toko barang bekas dengan harga sangat murah Lalu yang kedua, jangan lupa dengan peralatan makanan Banyak foto makanan bagus yang menggunakan alat-alat makan sebagai pelengkap Memberi kesan lebih natural dan alami Sendok arpu, piring berbagai warna dan bentuk, serta yang lainnya Lalu, gunakan bahan-bahan segar menjadi pengisi latar belakang Beberapa irisan jeruk nipis berair dan selepihan cabai panas yang tersebar di samping sepiring soto ayam Membantu menyegarkan pandangan Jangan takut untuk bereksperimen dengan detail latar belakang yang tidak biasa Seperti daun atau bunga kering Ketika dieksekusi dengan benar, penimat foto tidak akan bertanya-tanya bagaimana daun berada di atas meja Mereka akan bertanya-tanya bagaimana foto makanan terlihat begitu cantik Yang keempat, serbet kain menambah warna dan tekstur pada foto Sementara serbet linen biru di belakang ayam panggang dapat membantu membuat gambar lebih hidup Serbet bersulam dapat menambahkan tekstur di samping semangkuk sup Berikutnya, jangan lupakan hiasan Taburan peterseli dapat menambah daya hidup pada piring ikan salmon Yang berwarna coklat seperti halnya taburan daun ketumbar dan minyak zaitun Dapat membawa semangkuk coto makasar bisa naik level Tetapkan gaya dan ciri khas Banyak fotografer makanan yang sukses memiliki gaya makanan khas yang mereka miliki Sederhana, minimalis, modern Mereka mengasah gaya khas mereka untuk membedakan foto mereka dari yang lain Kemungkinan teman-teman sudah mulai memiliki gaya sendiri tanpa menyadarinya Selamat Gaya makanan khas teman-teman berkembang misalnya ketika secara aktif memilih piring mana yang akan digunakan Di mana posisi foto dan aksesoris mana yang akan ditambahkan ke dalam foto Setelah menetapkan bagaimana foto akan tampil Bekerja keras lah untuk membuat setiap foto konsisten dengan foto-foto berikutnya Mari kita lihat yang berikutnya yaitu beberapa peralatan tambahan Jika ingin mengambil foto pada waktu yang fleksibel Tanpa terganggu dengan kondisi cuaca dan waktu Perinvestasi lebih banyak peralatan dapat membantu menjamin hal tersebut Yang pertama adalah tripod Tripod bisa menghindarkan dari guncangan terkecil ketika memotret Foto makanan, semakin fokus subjek akan semakin baik Lalu yang kedua adalah kartu bouncing Kartu bouncing adalah permukaan putih besar yang dapat disanggah untuk memantulkan cahaya kembali ke sudik Membantu menghilangkan bayangan yang tidak diinginkan Bahkan jika kondisi pencahayaan kurang sempurna Kartu bouncing sangat membantu dalam mendapatkan pencahayaan yang merata Harganya tidak terlalu mahal Bahkan bisa dibuat sendiri dari papan poster putih yang dapat dibeli di toko alat tulis Yang ketiga adalah papan tulis Jika ingin menghilangkan cahaya dari suatu foto Baik untuk membuat efek yang lebih gelap dalam kondisi cahaya terang Kita akan memerlukan papan hitam untuk menyerap kelebihan cahaya Papan hitam terlihat seperti kartu bouncing Cuma berbeda warna Mereka juga bisa dibuat dari papan poster hitam Dengan harga kurang dari harga burger dan kentang goreng Lalu berikutnya adalah pencahayaan buatan Karena kita tidak dapat menjamin bahwa jendela besar dengan streaming sinar matahari Akan muncul dengan sendirinya setiap kali kita ingin memotret Banyak fotografer beralih ke cahaya buatan Metode yang umum adalah dengan menggunakan lampu studio dengan lampiran softbox Karena mereka membantu menilu cahaya alami yang kita semua sukai Jika belum memiliki lampu studio Kita dapat menempatkan dua lampu meja di kedua sisi subjek Dan menggunakan kartu pantulan untuk memantulkan cahaya Lalu berikutnya adalah Pahami setting kamera Aperture atau diagrama berkaitan dengan jumlah cahaya yang masuk ke lensa kamera Semakin lebar aperture Semakin banyak cahaya yang masuk ke kamera Dan semakin cerah gambar Sebaliknya, semakin sempit akan semakin gelap pula Pengaturan bukaan yang paling umum untuk fotografi makanan adalah mode aperture priority Yang secara otomatis menyesuaikan kecepatan rana untuk menemukan cahaya yang ideal untuk subjek Kecepatan rana berkaitan dengan seberapa lambat atau cepat rana membuka dan menutup Kecepatan rana yang lebih cepat berarti lebih sedikit cahaya yang masuk Menghasilkan foto yang lebih gelap Dan sebaliknya berlaku untuk kecepatan rana lebih lambat ISO melibatkan sensor digital kamera Ini sangat berguna dalam pengaturan cahaya rendah ketika aperture terbuka Mungkin tidak memberikan cahaya yang jelas ISO melibatkan sensor digital kamera Ini sangat berguna dalam pengaturan cahaya rendah ketika aperture terbuka Mungkin tidak memberikan gambar yang jelas Saat mengambil fotografi makanan Anda harus menggunakan ISO 400 atau kurang Dan hindari menggunakan ISO lebih dari 1600 Lalu berikutnya adalah filter dan editing Berkat Instagram banyak dari kita sudah terbiasa dengan teknik pengeditan foto dasar Dan tahu perangkap lunak seperti Photoshop Aplikasi editing bisa kita temui banyak di internet Aplikasi ini datang dengan filter yang telah ditetapkan dan dibangun oleh pembuat aplikasi Sebagai aturan, jika memutuskan untuk menggunakan filter tersebut pada foto makanan Hal yang harus dipegang adalah selalu bertujuan untuk membuat foto tampak sealami mungkin Jangan gunakan filter yang membuat makanan terlihat seperti palsu Atau bahkan menghilangkan tekstur alaminya Baik, berikutnya adalah percaya pada mata sendiri Kita telah pelajari langkah-langkah dalam membuat foto makanan Jika kita telah mengikuti semua langkah tersebut Namun masih merasakan hasilnya kurang sempurna Dan tidak sesuai dengan yang diinginkan Maka tetaplah percaya pada mata sendiri Ikuti insting dan jangan takut untuk melanggar prosedur di atas Setiap subyek berbeda Dan tidak akan pernah ada aturan tunggal yang berlaku untuk semuanya Itulah sebabnya Alat paling penting yang dimiliki oleh seorang fotografer adalah mata mereka sendiri Teruslah mempelajari penglihatan dan feeling sendiri Sampai satu saat foto-foto Anda akan membuat orang lain ingin menjilatnya Salam potret Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!